Dana bantuan tangga bencana di BBBD Pati kini hanya tersisa 0 rupiah saja. Kondisi itu tentu membuat DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan bakal melindak lanjutinya. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, pihaknya akan segera memanggil OPD terkait guna menanyakan anggaran tersebut. Jika sudah berjalan sesuai perencanaan, maka pada anggaran perubahan akan kembali dianggarkan. Mengingat, anggaran untuk bantuan kebencanaan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terlebih untuk persoalan kebencanaan kekeringan di Kabupaten Pati, yang seringkali membuat sumber air konsumsi sehari-hari semakin menipis. Dan nanti tentunya kita mempunyai fungsi pengawasan, kita tanyakan apabila penggunaannya sudah benar, tentunya dalam waktu penganggaran perubahan nanti kita anggarkan lagi. Perlu diketahui, anggaran untuk kebencanaan tersisa 0 rupiah ini merupakan yang terdampak revocusing untuk percepatan penanganan COVID-19. Sehingga, untuk saat ini BBB Pati masih menunggu dana dari perusahaan CSR atau dari donator maupun sukarelawan terkait penanganan kebencanaan di Kabupaten Pati.